Halo sahabat inspirasi news Belum terlihat ada program prioritas yang dilakukan Jokowi Dodo selama menjabat sebagai presiden dua periode dalam mengatasi banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah termasuk ibu kota DKI Jakarta Padahal publik mengingat saat masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Jokowi pernah menyatakan bahwa mengatasi banjir akan lebih mudah bila menjabat sebagai presiden Bahkan bila menarik ke belakang, Jokowi saat masih menjabat sebagai wali kota Solo tahun 2011 silam juga pernah mengklaim banjir Jakarta mudah diatasi Melihat fakta di lapangan, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto pun menjabarkan ada sejarah panjang yang telah dilakukan Belanda dalam mengendalikan banjir di Jakarta Kala itu Belanda sudah memberikan roadmap pengendalian banjir Jakarta dengan membuat beberapa bendungan situ atau danau kecil Namun ia melihat hal yang dilakukan Belanda itu tidak dijalankan Jokowi Dodo Justru konsep ini yang tidak dimiliki Jokowi Di saat menjabat gubernur DKI Jokowi hanya memaksimalkan dan menormalisasi aliran irigasi atau sungai yang ada yang sebetulnya sudah overload karena banyak faktor Ujar Satyo kepada kantor berita politik RMUL Minggu 21 Februari Mirisnya kata dia saat sudah duduk di kursi RI 1 Jokowi justru mengambil opsi lain dengan tidak terlibat dalam pengendalian banjir di DKI Padahal publik sudah menanti janji Presiden Jokowi tersebut saat masih menjabat DKI 1 Saat ini pemerintah pusat tidak memiliki prioritas pengendalian banjir di DKI Dan justru mengambil opsi lain Yaitu dengan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur Opsi tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Jokowi yang katanya akan lebih mudah mengatasi banjir bila terpilih jadi Presiden RI Tanda Satyo